Kabar baik bagi Persik Kediri jelang menghadapi Bayangkara FC. Winger muda Riyadno Abiyoso, dipastikan siap bermain usai di Terpacedera. Mantan pemain Persik di musim lalu, Dionatan Masyado, memutuskan untuk bergabung dengan salah satu klub Vietnam. Berikut ini ulasannya, setelah yang opening. Jangan lupa subscribe, like, and share, agar kamu tidak memiliki berita terbaru seputar Persik Kediri. Jamu Bayangkara FC, Persik Kediri dipastikan bisa mainkan Riyadno Abiyoso. Dilansir dari Bola.net, Persik Kediri mendapat tambahan amunisi, jelang laga kontra Bayangkara FC. Macan putih dipastikan bisa memainkan winger mereka, Riyadno Abiyoso, pada laga pekan kedua BRI Liga 1. Dokter tim Persik Kediri, M. Yusuf Zulfikar menyebut, bahwa kondisi Abiyoso sudah berangsur membaik. Pemain asal Purworejo tersebut, bahkan sudah bisa mengikuti latihan secara normal. Sehari setelah pertandingan, kami lakukan pemeriksaan dan terapi kepada seluruh pemain. Semuanya dalam kondisi baik, kata M. Yusuf Zulfikar, dalam rilis manajemen Persik Kediri. Abiyoso, yang sempat dirawat, juga kini dalam kondisi prima dan bisa lakukan latihan. Namun, masih ada tiga pemain yang masih harus menjalani latihan terpisah, sambungnya. Sebelumnya, Riyadno sempat mengalami sejumlah benturan dari para penggawal lawan, pada laga kontra Persita Tangerang. Walhasil, pada menit ke-71, ia sempat mendapat perawatan tim medis Persik Kediri. Setelah mendapat perawatan tersebut, ia bisa menuntaskan pertandingan. Lebih lanjut, M. Yusuf Zulfikar, menyebut bahwa dua pemain Persik Kediri, Renan Silva dan Arter Irawan, masih belum bisa berlatih bersama dengan tim. Dua pemain tersebut masih mengalami cedera ringan, akibat mengalami benturan pada laga kontra Persita Tangerang. Selain itu, ada seorang pemain lagi yang mengalami cedera hamstring, saat pemusatan latihan di Boyolali. Diperkirakan, ia harus menepi sekitar sepekan. Namun, ia bisa juga pulih lebih cepat tuturnya. Kami akan lihat dalam 1-2 hari ke depan. Semoga ketiganya bisa tetap diturunkan, saat melawan Bayangkara FC nantinya, ia menandaskan. Usai dilepas Persik Kediri, Dionatan Masyado gabung klub Vietnam. Playmaker andalan Persik Kediri di musim lalu, Dionatan Masyado, memutuskan untuk tetap berkarir di Asia Tenggara. Kali ini, pemain yang kerap disapatinga itu, memutuskan bergabung dengan Honglin Hatin FC. Sebenarnya, Masyado tampil lumayan apik di musim lalu, bersama Persik Kediri. Total 26 kali pertandingan dengan lesakan 1 gol dan 8 asis, berhasil disumbangkan untuk tim Macan Putih. Sebenarnya, pemain asal Brazil ini masih dicintai oleh Persik Mania. Namun, Masyado sama sekali tidak masuk dari skema kebutuhan pelatih Persik Kediri, yaitu Javier Roca. Sebagai gantinya, Javier Roca berhasil mendatangkan playmaker baru, yang sudah berpengalaman di Liga Indonesia. Sosok Renan Silva diharapkan mampu memberi kontribusi maksimal, bersama tim Macan Putih di musim ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!